Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharime Oke ini teman-teman jarik sepanjang kali ini Saya ingin menjadikan tutorial bagaimana cara mengubah Atau mengganti email di emulator memo Nah jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara mengubah email Kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi memonya Kalian buka disini aplikasi memonya Nah setelah kalian buka Kalian bisa langsung aja pilih di bagian atas Nah disini ada strip 3 Bisa kalian pilih aja disini strip 3 Nah kemudian kalian masuk aja ke bagian setting Nah kalian masuk aja ke bagian setting disini Nah setelah itu kalian bisa langsung aja mengatur Atau mengubah email kalian itu di bagian profil Nah kalian pilih aja di bagian system setting ini Kalian pilih profil Nah di bagian email ini kalian bisa ubah Kalian bisa custom Menggunakan email kalian sendiri Yang ada di hp kalian Atau di hp orang lain Atau kalian juga bisa melakukan generate Nah jadi kita itu gak perlu ketik-ketik secara manual Jadi kita bisa langsung generate seperti ini Nah jadi caranya itu gampang banget Kalian bisa ubah Jadi email kalian Terpuas kalian Nah jadi kalau sudah kalian ubah Jangan lupa kalian klik ok Untuk menyimpan hasil perubahan kalian Nah kalau sudah muncul setting change r7 Nah berarti sudah berubah Nah jadi begitulah caranya Untuk mengubah email di emulator memo Kalian bisa ikutin aja step by step nya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke teman-teman sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video